Hai, saya Sila dari 8B Sekarang saya mau membuat boneka angkrok dari gambar rangka manusia Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada gambar rangkanya bisa diprint di kertas HPS Lalu ada kardus Selanjutnya ada tusuk sate tapi kalau tidak ada tusuk sate bisa pakai sumpit aja Lalu ada lem fox ada lem putih kayak gini Lalu ada benang Benang dan jarunya Yang terakhir ada gunting dan pulpen Nah, langsung aja ke tahap buatan Nah, pertama-tama kita potong bagian rangka manusia Kemudian yang di lingkar ini adalah yang harus kita potong juga agar nanti si boneka angkroknya dia tangan dan kakinya bisa bergerak Nah, selanjutnya kita siapkan kardus lalu kita taruh bagian rangka tersebut dan kita akan menjiplaknya dengan pulpen Ciplaknya yang rapi ya sehingga nanti dia tidak kelebihan tidak kekecilan Nanti hasil ciplakannya akan seperti ini Jangan lupa digunting juga dengan rapi ya Lalu kita buka lem kita dan kita akan tempelkan kardus dengan gambarnya Nanti waktu tempelinnya juga harus pelan-pelan dan hati-hati harus dipaskan supaya dia bisa rapi Nah, seperti yang sudah di lingkar tadi bagian siku tangan juga digunting sehingga nanti dia tangannya bisa menekuk Sama juga dengan kaki ya digunting juga Nah, nanti sesuai ditempel hasilnya akan seperti ini Jangan lupa disusun sesuai pasangannya masing-masing agar tidak tertukar Lalu selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan benang Benang ini kalau dilihat ya kayak sendinya ya sendi dari tulang-tulangnya Nah, sekarang tinggal kita pasangkan sumpit atau tusuk satenya Dan jadi deh Nah, itu dia proses pembuatan dari boneka angkrok Rangka Manusia ini Sekian dari saya Terima kasih Daaah Terima kasih Terima kasih